selamat datang kembali di channel zona forex XAUUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa seperti apa kondisinya saat ini langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam kalau kita perhatikan untuk pergerakan XAUUSD ya dari sesi Asia tadi pagi ya ditutup di candle impulsive bullish tapi ternyata tekanan bayar ini tidak mampu break di atas trendline yang ada di sini nih dan kemudian mendekati sesi Eropa pembukaan tadi pukul 1 siang terjadi dorongan seller kembali terjadi dorongan seller dan kemudian harga semakin melemah untuk XAUUSD karena kalau kita perhatikan indeks dolar pun terjadi kenaikan pasca terjadi penurunan di hari kemarin dan tadi pagi terjadi penguatan kembali artinya penguatan ini menurut saya ini sifatnya hanya retest tentunya setelah keluar dari area konsolidasi terjadi bearish engulfing kemudian di sini terjadi tekanan bayar kembali yaitu menguji wilayah order block yang ada di time frame 4 jam atau area supply atau area level psikologi di 101.640 besar kemungkinan jika mana area ini nanti ada posisi pembentukan bearish engulfing bearish pin bar lagi maka akan terjadi penurunan dengan target area demand dan ini kalau dihubungkan kepada XAUUSD tentunya make sense ya pada dasarnya XAUUSD kan saat ini memang dalam posisi tekanan seller ya atau bearish untuk koreksi oke tadi pagi sudah saya bahas tapi tekanan bullishnya ini sebenarnya sudah cukup signifikan ya tapi ternyata tidak mampu bergerak breakout di atas trendline dan posisi candle impulsif bullish pagi tadi ini sudah dimakan oleh 3 candle 4 jam ini 1, 2, 3 ya 3 kali ini tinggal kita lihat nanti pukul 16.00 pergantian candle tadi sampai dengan nanti jam 8 malam apakah ditutup di candle bearish seperti ini maka di sini besar kemungkinan akan terjadi dorongan menuju area order block time frame 4 jam tapi kita ukur dulu ya range nya dari posisi tertingginya hari ini sampai dengan posisi terendahnya yang saat ini sedang berjalan ini sudah memasuki 15,88 dolar ya kurang lebih di minus 0,79% penurunan saat ini kalau pergerakan ini menutup range 30 dolar nah tepat menguji wilayah area key support ya di 1969 ya area ini jadi ini memiliki target untuk hari ini sampai dengan area 1969 poin 12 besar kemungkinan area ini nanti tinggal pemantauan ya karena juga terdekat dengan area zona buy apakah area tersebut menjadikan penolakan pada buyer kita tandain dulu menjadi area pantau ya nah ini adalah area pantau nya di kisaran 1969 poin 12 karena tadinya posisi area trendline ini ya terjadi penolakan ya tidak sampai dengan area order block time frame 1 jam untuk zona sell nya tapi sudah di respon sudah terjadi penurunan oke ini saya rapikan dulu dan kemudian saya akan masuk kepada time frame 1 jam ya saya akan geser dulu di time frame 1 jam kita lihat nah di time frame 1 jam oke sebelum saya bahas ya terjadi penurunan ini saya akan menunjukkan untuk news nanti malam ya apa aja yang akan rilis saya akan ulang di analisa XAOUSD untuk nantinya di pembukaan sesi Amerika supaya nanti apakah terjadi make sense antara retest nya indeks dolar dan penurunan pada XAOUSD saat ini oke gak lama-lama langsung aja kita lihat untuk news nanti malam nah ini untuk hari ini ya tanggal 25 April 2023 untuk data kalender ekonomi yang pertama saya akan bahas disini ada building permit pukul 20.30 ya pukul 20.30 kalau dilihat dari datanya disini angkanya adalah 1550 terjadi penurunan di angka 1413 artinya jika mana angka ini sesuai dengan forecast dan aktualnya sesuai dengan forecast maka diperkirakan indeks dolar akan terjadi pelemahan untuk building permit oke kemudian di consumer confidence ya CB consumer confidence ini juga high impact kalau kita lihat dari datanya 104,2 ada penurunan sebesar 104 untuk forecast nya jika mana aktualnya sesuai dengan forecast atau menghasilkan angka di bawah forecast maka indeks dolar akan terjadi penurunan dan akan terjadi penguatan pada XAU USD ini akan rilis pukul 21.00 oke selanjutnya untuk berikutnya ada new home sales ya ini new home sales pukul 21.00 oke untuk new home sales sendiri juga ada pelemahan dari angka 640.000 menghasilkan 630.000 jika mana aktualnya sesuai dengan forecast menunjukkan angka 630.000 maka indeks dolar akan terjadi pelemahan dan tentunya dengan 3 news yang saat ini akan rilis ya nanti malam dari pukul 20.30 kemudian pukul 21.00 ya yang tentunya nanti akan kita perhatikan apakah sesuai dengan data yang ada jika mana sesuai ya tentunya ada 80% menunjukkan pelemahan pada indeks dolar oke dan kalau itu terjadi ya menurut saya masih make sense ya karena kemarin indeks dolar turun dan sesi Asia sampai sesi Eropa ini terjadi penguatan atau retest dan kalau news menunjukkan pelemahan pada indeks dolar maka indeks dolar akan terjadi penurunan menuju wilayah demand yang tadi sudah saya tunjukkan ya sudah saya sampaikan oke maka XLUSD hal yang perlu kita perhatikan step awal oke adalah area ini dulu ada area demand ya sebelum menuju area supportnya yang ada di sini maka pantau dulu wilayah area ini pantau wilayah area ini yang saat ini sedang berjalan ya ini menjadikan titik pemantauan kalau ada posisi memasuki wilayah berkisaran antara sebentar saya ambil di ekor aja di sini di kisaran 1977 sampai 1974 ya area ini maka wajib betul-betul dipantau ya untuk di posisi saat ini nah ini menjadikan zona pantau kalau sampai area ini ada penolakan baik buli singgolfing, buli spinbar ini untuk step awal ya karena kita melihat dari news yang nanti akan rilis eh sorry bukan zona B ya untuk zona pantau ya kalau nanti memasuki wilayah area ini wajib pantau ya ada potensi di mana kalau nanti news memasuki sesi Amerika ternyata memang betul-betul indeks dolar itu melemah maka akan terjadi penguatan kembali pada XLUSD jadi gambaran saya posisinya ini akan menguji kuat wilayah area zona pantau atau area supla ya di posisi ini tinggal nanti pantau jadi memang ada 3 ya 1, 2 kalau menutup range 30 itu menunjukkan support di 1969.12 artinya ya kurang lebih gambarannya seperti ini aja ya pantau dari posisi wilayah area ini ya nah seperti ini kecenderungan memang saat ini masih dalam posisi kecenderungan turun karena index dolar terjadi penguatan dan gambaran saya seperti ini ya oke nah gambaran saya seperti ini pantau zona pantau di kisaran 1977.82 sampai 1974.14 kemudian pantau berikutnya area key support kalau ini impulsif bearish ini juga impulsif bearish maka pantau sampai 1969 sampai dengan area zona buy di order block time frame 4 jam 1964.65 oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua serta jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Sonofark thank you buat semuanya salam sehat salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati